Halo, kali ini kita mau giveaway lagi Nah, jadi ya, kita mau giveaway lagi di akhir bulan, berapa ini? Januari Buat Januari ya, tahun 2020 ini Ini sudah giveaway yang ketiga Ini sudah giveaway yang ketiga Karena memang kita lagi program ya Program selama beberapa bulan ke depan Mungkin hampir satu tahun ke depan Nanti kita bakal banyak giveaway Jadi terus pantengin channel Kebun Desain Nah, giveaway-nya seperti apa? Kita bakal bagi-bagi desain gratis Yang nominalnya bisa sampai mencapai 5 juta Mulai dari kita logo Logo Ya, kita kasih gratis Kemasan Banner Apalagi itu? Statement kita apa? Ya, Statement D&Q Kartu nama Pertama, kayak gitu Ah, banyak banget Bisa digerobak Ah, pokoknya banyak banget buat temen-temen yang memang sedang punya bisnis dan perlu yang namanya identitas buat bisnisnya Nah, supaya nggak, apa namanya, nggak panjang lebar Ini syaratnya mudah banget ya Ini syaratnya mudah banget seperti biasa Cuma ada 3 syarat Nah, syaratnya itu yang pertama, satu itu adalah subscribe channel Kebun Desain ini Nanti dibuktikan dengan cara screenshot Screenshot Kemudian tulis identitas bisnis dan kebutuhan desain kalian Contohnya kayak gini Nanti di kolom komentar tulis ya Eh, apa namanya Kebutuhan bisnisnya Ya, nama Dino Butuh logo Butuh Kemasan Kemasan Untuk bisnis Snake Snake Nah, seperti itu ya Nama bisnisnya juga ya Nama bisnisnya juga disebutin Seperti apa Dan yang ketiga Itu adalah Share video ini Ke grup WhatsApp Yang kalian punya di HP kalian masing-masing Bebas Mau grup WhatsApp keluarga Grup WhatsApp SMA Grup WhatsApp teman kuliah Ataupun Yang lainnya ya Dan nanti itu harus Dibuktikan dengan cara Di screenshot Nah, usahakan Yang share ini adalah Sebelum Pengumuman Pengumuman Nanti hari Hari Kamis Pengumumannya Pengumumannya nanti hari Kamis Tanggal berapa sih Kamis? Tanggal berapa deh? Kamis tanggal 23 23 Tanggal 23 Januari ya Tanggal 23 Januari Jam 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 1 siang Jam 1 siang Kita mau pengumuman giveaway Ingat Harus nonton Karena kebanyakan kemarin yang gagal itu Telat Iya Ada yang siapa atau yang kehelmi Yang kemarin juga 3 kali Ngulang ya 4 kali 4 kali 4 kali ngulang karena Pemenangnya itu gak online Gak melihat live kita Iya Terus mereka Tuhan Apa namanya Menyesal Nge-chat ya Bang masih bisa gak? Tadi saya lagi ke Kampus Iya Udah Udah ada yang menangnya Terus Ada yang menang tuh ya Bener menang Dia konfirmasi gitu Pas kita cek Minta seri shoot Share WhatsApp Dia baru nge-share-nya hari Itu juga Pas apa namanya? Ketika sesudah pengumuman Sesudah pengumuman bahwa dia menang Baru nge-share Ya kita gugurin gitu ya Makanya kalian Apa namanya Share ke grup WhatsApp Itu ya Usahakan sebelum Jam 1 siang Sebelum pengumuman Iya sebenarnya Share ke grup WhatsApp ini Biar yang ikutannya banyak Itu kan kan lumayan ya Buat bisnis ya Siapa tau ada teman kalian Yang bisnis juga Dan butuh desain gitu Nah Siapa tau menang gitu Nah seperti itu Oke itu syaratnya Mudah banget ya Itu doang syaratnya Dan gak ribet Dan ini sudah terbukti ya Itu sudah terbukti Kita sudah punya Dua orang Dua orang pemenang Dan setelah ini Kita mau review Pemenang sebelumnya Pemenang sebelumnya Pemenang kedua ya Pemenang kedua Oke seperti itu saja Omat Jangan sampai gak ikutan giveaway Kali ini Sayang sekali Kalau teman-teman gak ikutan Seperti yang lain Seperti itu ya Akan nyesel loh ya Iya Biar tau Desain yang diterima itu Seperti apa Mungkin bisa live preview sekarang ya Iya Yang pemenang kedua ini Pemenang kedua ini Oke langsung aja Kita review Yang pemenang kedua Siapa sih pemenang kedua sih Mita Mita ya Perempuan berarti Dia punya bisnisnya Snek Ada bisnis Snek Tapi itu produknya ada dua Ada krepik pisang Dan sama krepik makaroni Oke Oke itu ya Kita langsung Ini kayaknya kameranya di zoom 2 Iya Boleh Ke komputer Oke ini teman-teman Sudah Pada tampilan layar komputer kita ya Kita bisa langsung coba cek Ini sudah disediakan Pemenang Review Apa namanya Kita akan mereview langsung saja sekarang Ini ada apa aja ngejis Pertama Dia request logo Oh iya Sebelumnya ini namanya Nama bisnisnya apa dia Namanya Lemita Lemita Snek Lemita Snek Jadi Memang konsepnya Lemita itu diambil dari nama dia mungkin ya Sita gitu ya Jadi Lemita Jadi Karena diambil dari Dari Nama ownernya Jadi gak bisa bikin Lepet-lepet nih Logo Sneknya Cukup tulisan Tulisannya tapi kalau snack Itu biasanya dia Yang lengkung-lengkung ini Yang gak tajam-tajam Yang tumpul Oh iya Karena itu bisa menggugah Selera makan ya Kalau tajam itu Orang jadi kayak Kurang ini Kurang maksu Ini persi Berwarnanya Ada warna orange Sama warna hijau Ini kayak ada gradasi juga sih Sebenarnya ya Iya Ada gradasinya disini Dan sama disini hija Biar mantas aja lah Variasi Oke Ini desain logonya ya Iya Nah kalau di kebun desain itu Logo kita kasih Yang full color ini Tapi bisa juga dia Dibuat seperti ini Nah Hitam putih seperti ini Seperti ini ya Iya Ada juga yang Seperti ini Fungsinya buat apa sih Kalau misalkan ada hitam putih Kayak ini Nah Kenapa logonya itu Harus bisa dibikin Yang putih Karena Biasanya dipakai buat Media-media lain Kayak stampel Oh Iya Iya Stampel kan gak bisa berwarna ya Terus Kayak bordir gitu Iya Bordir juga gak bisa gradasi dia Iya Kayak gitu Ini untuk logonya Nah Oke ini logonya ya Terus kemudian dia Selain logo Minta apa lagi Selain logo Dia minta Kemasan Kemasan Pesan kemasan Nah ini kemasan yang Untuk keretik pisang Oke ini keretik pisang ya Bisa dilihat ya Jadi konsepnya Dia pengen kelihatan Mewah Terus pengen kelihatan Apa ya Modern lah Konsepnya Seperti itu Mewah dan modern Nah ini konsepnya Ini kita Sebenernya Kayak apa ya Kayak pita sih Menunjukkan pita gitu Terus Disini ada logo Ada tagline-nya Ini dari dia sendiri Snack garing Andika low Terus ada Pipik pisang Ada gambar pisangnya Terus ada rasanya Ada komposisinya Sama ada produknya Dimana Ini gak Bulak balik sama ya Karena baru mulai Dan yang Kemudian Yang Ini yang Versi macaroni-nya Nah Orang merah Ini biar jelas Segini Ini ada warna Sama Sama gambarnya Sama Cuman Yang ini warna merah Yang ini warna coklat Oke Oke Cuman Harunnya Dari perbik pisang Ya Nah Kenapa Disini kayak gini Sebenernya ada fungsinya Apa tuh Jadi kan Kalau ini Farsi full print ya Oh iya Ini full print Jadi semua Semua Plastik yang disini Itu di print Nah Itu kan Kalau order full print Biasanya Minimal seribu pieces Ya seribu pieces Lumayan lah Ke budget juga Nah Kenapa dibikin seperti ini Supaya bisa dibikin Versi Stickernya Kita Liatin versi speaker-nya ya Ini versi full printnya Ini versi stickernya Nah Jadi dia cuman Ngetat bagian Pintanya aja Oke Jadi temen-temen Perlu tahu ya Yang ini itu Dia full print Itu yang bahannya Aluminium foil Yang ini Aluminium foil Yang dia cetakannya Itu kayak Diprim pakai mesin Gitu ya Ya Yang ada di supermarket Biasanya itu Yang cetato Atau Nah Sedangkan ini Dia bahannya Bahan Plastik bening Plastik bening Ini Dan yang ini Itu adalah Sticker Nah Jadi Stickernya itu Yang tengahnya Jadi ketika Misalkan Si mbak minta Ini Misalkan Aduh kurang modal Mas Buat nge-brand Yang ini Bercetak yang ini Dia bisa Nakalin pakai Yang ini Yang ini Jauh lebih murah Lebih murah Ini bahkan Kita bisa Order 100 aja Bisa Mas Bisa Mas 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 Mesennya itu Mesen kemasannya Bisa kecil Gitu Kalau ini Biasanya Ordernya minimal Ada minimum order 1000 Ini bisa 100 Bisa 200 Oke Ini yang Versi Bisangnya Ini versi Macaroni Oh iya Nah Kalau busapan ini Transparan ya Plastiknya Bisa juga Kita pakai Steading poach Yang Berwarna Tapi polos Nah Ini Ini juga Sama Kayak Murah Juga Gitu Gini Oke Oke Jadi temen-temen Perlu ketahui Juga Yang ini Bahannya Sama Ini berdua Itu Bahannya Sama Iya Banyak Sama Cuma Bedanya Ini Itu Dia Snicker Kalau Yang Ini Dia Print Print full Kalau Ini Snicker Jadi Temen-temen Bisa Men siasatinya Beli Steading poach Polos Yang Berbahan Dasar Almonium Tapi Yang Jelas Ya Dia Harganya Lebih Mahal Dari Yang Bening Yang Bening Yang Bening Murah Yang Murah Murah Sedangkan Ini Cukup Lumayan Cukup Lumayan Agak Mahal Cuma Dari Segi Kualitas Jelas Ini Lebih Lebih Bagus Dan Penampilan Juga Lebih Kece Gitu Ya Jadi Sama Kayak Yang Yang Cuman Sticker Bagian Tengahnya Gitu Oke Tuh Kan Disini Dikasihnya Kita Dikasih Solusi Solusi Dikasih Solusi Dikasih Siasat Juga Semuanya Buat Misalkan Yang Plastik Dulu Nanti Meningkat Ke Yang Sending Polos Aluminium Terus Modalnya Makin Gede Misalkan Masukin Diputer Buat Bisa Itu Ya Pake Yang Printing Gitu Ya Oke Itu Selain Tadi Udah Logo Masa Ada Lagi Dia Bikin Ini Promo Bikin Promo Ya Kita Buat Promo Buat Di Instagram Atau Di Social Media Oke Oke Promo Oke Ini Buat Disebar Di Media Sosial Terus Ada Yang Ini Nah Ini Sepaya Yang Konsepnya Yang Lagi Dirempar Oke Ini Buat Kaya Launching Kalau Launching Ini Butuh Gambar Ya Itu Bisa Oke 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 Tinggal Dikasih Caption Keterangan Di Bawah Ini Bisa Juga Dipakai Buat Iklan Sponsor Oh Iya Benar Bisa Dipakai Sponsor Jadi Pokoknya Abis Menang Giveaway Bisa Langsung Jalan Terus Sepertunya Udah Itu Pesanannya Nah Itu Dia Tadi Pembahasan Kita Terkait Dengan Review Desain Pemenang Giveaway Sebelumnya Atau Mbak Minta Yang Pemenang Giveaway Kedua Nah Tadi Itu Ya Apa Namanya Sekilas Terkait Dengan Kalau Misalkan Teman-teman Ikutan Giveaway Ini Ya Tadi Bakal Dibuatin Desain Grafis Berupa Seperti Tadi Yang Tapi Sesuai Dengan Bisnisnya Bisnisnya Kalau Misalkan Bisnisnya Biasa Ya Mungkin Bikin Kemasa Mungkin Kemasa Atau Mungkin Ada Kemasannya Kalau Jualan Martabah Mungkin Ya Kemasannya Box Itu Disesuaikan Sesuai Bisnis Teman-teman Nah Kayak Gitu Oke Gimana Tertarik Silahkan Ikutan Giveaway Karena Salatnya Mudah Banget Gampang Banget Dan Sampai Jumpa Di Giveaway Selanjutnya Bye Sampai 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 Sampai